Kepada pengemban ketetapan MPRS nomor 9, MPRS 1966, General A.N.E. Suharto. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat walafiat. Silahkan Bapak, boleh dimulai perbincangan kita pada kali ini. Ya, baik. Ini menarik ya kalau kemarin diskusi kita sampai dengan peristiwa G30S, SPKI tahun 1965, maka tentu ada pertanyaan, setelah itu bagaimana hubungan Soekarno dengan kekuatan-kekuatan politik pada saat itu, terutama dengan Angkatan Darat. Kita tidak bisa melepaskan dari kajian ilmu politik ini ya. Jadi para ilmuwan politik Indonesia dan juga Barat atau di luar negeri, Semua sepakat bahwa era demokrasi terpimpinnya Soekarno ini membenturkan sebuah kekuatan politik antara Soekarno dengan Angkatan Darat. Terutama memang dimulai pada tahun 1958 ketika misalnya Angkatan Darat sudah mulai berbeda pendapat dengan Soekarno, terutama dalam penyelesaian masalah PRRI Permesta. Nah, bagi Soekarno ini sebuah pemberontakan yang tidak boleh diberi ampun dan harus diselesaikan dengan kekuatan bersenjata. Nah, memang betul militer akhirnya turun, terutama ke wilayah-wilayah Sumatera, baik Sumatera Utara, Sumatera Barat, maupun Sumatera Selatan. Dan termasuk Riau dalam hal ini. Nah, tapi elit Angkatan Darat pada saat itu, terutama Nasution, itu berbeda pendapat dengan Soekarno maksud saya, karena mereka ingin penyelesaian itu dilakukan dengan cara damai. Apalagi kemudian PRRI dan Permesta itu memang mengkritik pebijakan Soekarno yang semakin dekat dengan PKI. Jadi, memang tidak bisa dinafikan, para ilmuwan juga sepakat bahwa Soekarno itu sangat dekat dan butuh dukungan PKI untuk menjalankan program-program demokrasi terpimpin. Dan ini menarik. Kenapa? Karena Soekarno itu sebenarnya pendiri dari Partai Nasional Indonesia. Tapi pada tahun 58, mulai tahun 58 ke belakang, itu Soekarno jengkel. Karena kok partai yang didirikannya loyo begitu ya. Sementara yang dia butuhkan adalah partai yang progresif revolusioner. Dia menemukan itu ada pada diri Partai Komunis Indonesia. Karena itulah PKI juga memanfaatkan kebutuhan Soekarno untuk dekat dengan Partai Komunis Indonesia. Maka kemudian pertanyaan para ahli ilmu politik pada saat itu, apakah Soekarno ini nasionalis atau dia seorang komunis? Atau, satu lagi, dia nasionalis yang prokomunis. Akhirnya kesimpulannya adalah dia memang seorang nasionalis. Tapi dia prokomunis. Artinya dekat dengan kubu komunis. Nah, karena itu pada masa demokrasi terpimpin, terjadi tiga kekuatan politik pada saat itu. Soekarno dikucuk begitu ya. Kemudian di kiri kanannya ada TNI dalam hal ini, Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia. Jadi, berhadapan tiga kekuatan itu. Nah, kalau tadi kemudian dikaitkan dengan setelah peristiwa gerakan 30 September 1965 itu, kan jelas-jelas akhirnya Angkatan Darat memiliki bukti-bukti keterlibatan PKI dalam pemberontakan ini. Dan tanpa anpun, tanpa izin Soekarno juga, Angkatan Darat sudah melakukan perlawanan bersenjata. Sampai akhirnya pimpinan-pimpinan PKI itu ditangkap dan dijebloskan dalam penjara. Bahkan beberapa juga dieksekusi tanpa pengadilan. Nah, dalam kondisi PKI kemudian sudah dipenggal oleh Angkatan Darat, maka posisi Soekarno akhirnya yang tadi segitiga kekuatan itu, akhirnya tinggal dua kekuatan. Soekarno dengan Angkatan Darat. Nah, karena itulah Angkatan Darat akhirnya juga melihat hubungan Angkatan Darat dengan Soekarno tidak mesra lagi. Nah, ini juga dimanfaatkan sebelumnya oleh Soekarno supaya dia mendapatkan dukungan dari angkatan lainnya. Tapi ternyata, misalnya setelah pengumuman gerakan 30 September PKI itu oleh Letnan Kolonel Untung, beberapa jam kemudian kan ada pernyataan dari Markas Besar Angkatan Udara, yaitu oleh Panglima Angkatan Udara, Marskal Mardani yang mendukung gerakan itu. Jadi, Angkatan Darat melihat pimpinan Angkatan Udara mendukung gerakan itu. Dan yang menarik kemudian, pimpinan Angkatan Laut, Marta Dinata, justru sebaliknya. Dia mengizinkan TNI Angkatan Laut untuk ikut sama-sama Angkatan Darat membasmi PKI. Jadi, posisi di tiga angkatan saja sudah 2 banding 1 kan. Nah, disinilah Soekarno juga mulai kehilangan pengaruh di TNI. Nah, memang setelah peristiwa G30S itu, yang menarik adalah ketika Soekarno lebih memilih Pranoto Rekso Samufro menjadi pengganti Jenderal Ahmad Yani yang gugur dalam peristiwa G30S PKI itu. Nah, sementara Soeharto yang mengendalikan kekuatan militer di Jakarta itu punya kendali penuh. Jadi, bagaimana sebagai Panglima Kostra didukung oleh Panglima Kodam Jaya Umar Widahati Kusuma dan Komandan RPK Kolonel Sarwo Edy itu sudah menjadi sebuah kekuatan luar biasa yang sulit ditandingi oleh kekuatan manapun apalagi kemudian ditambah dukungan dari Kodam Siluwangi. Jadi, Soekarno di sini terjebak dalam bayang-bayang ternyata dia tidak lagi mampu mengendalikan Angkatan Darat atau TNI walaupun dia sudah memecat Nasution dari posisi ketika kabinet Dwi Kora dibentuk nama Nasution sudah tidak ada. Padahal mungkin Soekarno juga lupa mastermind dari TNI dalam hal ini adalah General Nasution. General Nasution itu otak dari TNI untuk melawan Soekarno. Terutama berbeda ideologi dalam pengertian dia tidak menyukai Soekarno dekat dengan komunis. Jadi, memang bukan cuma Nasution saja Muhammad Hatta, mantan wakil presiden yang menurutkan diri pada tahun 60 juga sudah mengingatkan Bung Karno soal itu. Ideologi Bung Karno memang pada era itu lebih dekat ke sosialis, begitu ya. Tapi kalau ideologi luar negerinya dia anti-imperialisme. Jadi, karena itu di era perang dingin antara kubu komunis dan kubu liberalis Nah, Soekarno tentu tidak disukai oleh kubu liberalis, kubu barat yang dipimpin oleh Amerika dan Inggris. Tentu kedekatan Soekarno terhadap negara-negara komunis seperti Uni Soviet dan juga RRT waktu itu Republik Karpiat Tiongkok itu menjadikan ancaman bagi barat karena komunis itu dengan teori dominonya dari sisi ilmu politik itu pelan-pelan sudah menguasai Asia Tenggara. Dan jangan lupa Partai Komunis Indonesia juga adalah Partai Komunis ketiga terbesar di dunia pada saat itu. Nah, jadi situasi ekonomi pada saat itu juga rapuh begitu ya. Sampai-sampai para ahli ilmu politik mengatakan Bung Karno mengobarkan semangat di tengah perut rakyatnya yang kosong. Ketika Soekarno misalnya menolak bantuan dari negara-negara barat maka kemudian Angkatan Darat dalam hal ini yang berbeda pandangan dengan Soekarno justru pelan-pelan secara rahasia membantu rakyat dengan sembako begitu ya. Karena bagi mereka yang penting adalah rakyat ini terisi dulu perutnya begitu ya. Baru semangat. Jadi percuma bagi Angkatan Darat katanya Soekarno mengobarkan semangat tapi perut rakyat sedang kosong. Nah, itulah yang menyebabkan beberapa hal komunis itu sangat dekat dengan kemiskinan. Jadi salah satu cara melawan komunis artinya harus sejahtera. Jadi dengan kemiskinan itu peluang bagi komunis untuk bisa melancarkan atau mempromosikan ideologinya. jangan lupa ini kan kita baru 20 tahun merdeka ya pada tahun 65 itu ya. Jadi baru saja merdeka dan jangan lupa pula pada tahun 48 3 tahun setelah kemerdekaan PKI berontak begitu ya. PKI berontak dalam peristiwa September 48 di Madiun dan sekitarnya. Tapi 7 tahun kemudian partai ini bangkit dalam waktu singkat bisa bangkit sehingga dalam pemilu 55 bisa nomor 4 gitu kan setelah Partai Nasional Indonesia Masumi Partai Nada Tulu Lama lalu kemudian PKI. Nah 4 kekuatan ini ya. Nah untuk melawan Angkatan Darat Soekarno coba merangkul memang PNI PKI dan NU dirangkul dan dia memang tidak tidak dekat dengan Masumi kelompok Islam modernis ya. Karena Masumi juga tidak sepakat dengan Nasakom Nasionalis Agama dan Komunis. Jadi Angkatan Darat juga begitu sudah mengingat Soekarno agar tidak terus mempromosikan Nasakom. Jadi jangankan ideologi lain dengan Nasakom pun bagi Angkatan Darat sudah menyimpang dari ideologi negara Pancasila. Nah menarik adalah ketika kemudian karena itu tadi kondisi ekonomi yang terus menerus lumpuh begitu ya maka kan ada tuntutan dari gerakan mahasiswa. Gerakan mahasiswa ini juga tidak sepakat dengan Bung Karno awalnya memang pertama adalah yang didemo orang-orang dekat Soekarno misalnya Subandrio dan pendukung-pendukung Soekarno di kabinet. Tapi lama-lama kemudian akhirnya para demonstran itu berani menentang langsung kesasaran yaitu Soekarno. Tapi Soekarno mengabaikan aksi demonstrasi itu menganggap ada saya lupa istilah Belandanya tapi dia menganggap ini seperti ayam tanpa kepala. Dia menganggap demonstran itu begitu ya tapi ternyata ayam tanpa kepala itu belakangan akhirnya punya kepala. Punya kepala. Akhirnya makin besar. Kita tahu juga aksi demonstrasi itu akhirnya juga menggeruduk kementerian luar negeri yang dipimpin oleh Subandrio waktu itu. Masiswa sudah masuk ke situ dengan kalau sekarang istilahnya graffiti ya coret-coret begitu ya coret-coret nah sampai akhirnya memang puncaknya adalah teritura itu tiga tuntutan rakyat yang memang menginginkan bubarkan ya pada pokoknya yang tuntutan ketiga adalah turunkan harga yang kedua memang resafal kabinet yang keduanya adalah apa nama singkirkan menteri-menteri yang berpaham atau dekat dengan komunis nah ini kan akhirnya berujung pada ketika Soekarno coba pada sekitar tanggal 9-10 itu mengkonsolidasikan kekuatan 10 11 eh 9-10 Maret 1966 jadi dia coba mengkonsolidasikan agar partai-partai itu tidak ikut-ikutan mendemo dia dan ternyata kemudian Soekarno seperti saya bilang tadi berhadapan dengan masa yang sudah tidak bisa dikendalikan sampai akhirnya dia tahu bahwa di belakang aksi mahasiswa itu adalah angkatan darat artinya mahasiswa didukung oleh angkatan darat yang memang tidak menyukai kebijakan demokrasi terpimpin Soekarno Soekarno dianggap otoriter Soekarno dianggap apa namanya pro-PKI Soekarno abai terhadap masalah ekonomi kira-kira seperti itu nah ketika Soeharto dipanggil Soeharto seperti biasa diam saja sampai akhirnya pada 11 Maret 1966 itu kan kita tahu bersama ada pasukan yang dianggap liar begitu tidak diketahui identitasnya mengepung istana mengepung istana dan ini bagi Soekarno ancaman bagi Soekarno ancaman karena itu dia melarikan pasukan pengawal presiden dalam hal ini Cakra Birawa membawanya ke Istana Bogor Istana Bogor dan itulah yang kemudian apa namanya memunculkan surat perintah 11 Maret surat perintah 11 Maret barangkali Soekarno lupa di dalam kalimatnya itu anak kalimatnya anak kalimatnya itu adalah intinya meminta kepada General Suwarto untuk membuat situasi keamanan stabil kira-kira begitu tapi untuk memberikan rasa aman kemudian kemudian induk kalimatnya yang mungkin ini tidak terpikir juga oleh Soekarno adalah mengambil langkah-langkah yang diperlukan nah mengambil langkah-langkah yang diperlukan itulah diterjemahkan oleh General Suharto untuk langsung melakukan tindakan pada tanggal 12 Maret 1966 1966 itu membubarkan Partai Komunis Indonesia jadi ada jeda waktu dari peristiwa September atau awal Oktober 65 sampai Maret kira-kira berapa 7 bulan ya sekitar 7 bulan dari peristiwa itu barulah terjadi pembubaran Partai Komunis Indonesia dan ini tidak dikehendaki oleh Soekarno karena bagi dia pembubaran PKI itu adalah kewenangan Presiden nah sementara bagi pendukung Orde Baru waktu itu Surat Perintah 11 Maret itu diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan jadi disinilah sebenarnya kekeliruan Bung Karno dalam membuat Surat Perintah 11 Maret antara anak kalimat dengan induk kalimat nah inilah yang dimanfaatkan dan ini sebenarnya adalah sinyal kejatuhan Soekarno jadi jadi begitu Surat Perintah 11 Maret 66 itulah menjadi awal petaka bagi karir politik Soekarno yang perlahan-lahan kemudian kehilangan kendali dalam pemerintahannya apalagi setelah terjadi pergantian kabinet begitu ya Soekarno Soekarno itu akhirnya harus mengakomodasi keinginan-keinginan Angkatan Darat dalam hal ini yang dipimpin oleh Menteri Panglima Angkatan Darat Soeharto ya tadi kan saya kemukakan ketika Soekarno menunjuk Pranoto Soeharto kemudian memberikan perlawanan memberikan perlawanan yang diluar perkiraan Soekarno juga bahwa dia tidak bersedia tidak bersedia menanggung tanggung jawab apa tanggung jawab keamanan atau stabilitas nasional setelah peristiwa itu Soekarno tentu juga menjadi khawatir nah kekhawatiran inilah yang apa membuat Soekarno tidak bisa melepaskan apa bisa memutuskan seluasa mungkin untuk mengganti General Yanni kepada General Pranoto walaupun akhirnya apa namanya surat perintah kepada Soeharto di SuperSmart itu juga sekaligus menguatkan menguatkan apa namanya politik Soeharto untuk menjadi pemimpin bayangan bagi Soekarno itulah yang membuat perlahan-lahan Soekarno akhirnya kehilangan kendali apalagi kemudian ada dibentuklah majelis permusyawaratan rakyat sementara yang dipimpin oleh musuh bebuyutannya dalam hal ini General Ahanasution tadi saya kemukakan General Nasution itu dibuang oleh Soekarno tidak lagi dijadikan menteri dalam kabinet padahal dia adalah tokoh paling senior dan lolos dari peristiwa maut gerakan 30 September 65 sehingga orang tentu memiliki simpati terhadap Nasution maksud saya terhadap Nasution karena Nasution menjadi korban kemudian Nasution tidak masuk dalam struktur kabinet ketika Nasution menjadi ketua MPRS inilah yang membuat perlahan-lahan Soekarno menuju titik nadir kekuasaannya yaitu ketika dimintai pertanggung jawaban terhadap peristiwa G30S PKI itu Soekarno menolak dengan menolak untuk ikut bertanggung jawab inilah inilah sebenarnya ketika penolakan itu dengan pidato nawaksara itu ternyata juga tetap ditolak maka berakhirlah pemerintahan Presiden Soekarno pada Maret 1967 dan Suharto dilantik menjadi pejabat Presiden begitu kira-kira yang bisa saya ceritakan di era setelah peristiwa G30S dinamikanya sangat tinggi sekali kemudian ketika mungkin setelah kejadian itu berlangsung Pak ya kemudian setelah apa namanya banyak sekali interpretasi gitu dari sejarawan atau mungkin orang-orang yang terlibat baik secara langsung maupun tidak gitu pada saat itu itu menurut Bapak gimana Pak orang menginterpretasi bahwa ada perebutan kekuasaan dengan cara-cara yang mungkin manipulatif atau apa gitu karena memang saya juga sempat wawancara sih kemarin dengan salah satu keturunan dari Jenderal Basuki Rahmat yang mengatakan bahwa memang Super Semar itu ada ya itu bagaimana Pak Bapak menanggapi iya memang ini kan soal multitafsir soal interpretasi dari surat makanya saya kemukakan tadi ketika ada anak kalimat dengan induk kalimat induk kalimat itulah yang digunakan oleh Suharto untuk mengambil tindakan yang diperlukan nah bagi dia tindakan yang diperlukan adalah membebarkan PKI dan ini dulu perhitungan perhitungan Soekarno gitu ya karena satu hal Suharto ini sebagai panglima kantip atau panglima angkatan darat tapi yang jelas dia adalah sentral kekuatan yang menarik kan memang Suharto tidak masuk dalam daftar itu tadi dalam daftar jenderal yang dijadikan target maka jawabannya pada saat itu Suharto dianggap sebagai loyalis Soekarno tapi ketika terjadi peristiwa yang membuat angkatan darat marah bayangkan pimpinan angkatan darat nomor satu Ahmad Yani terbunuh dan juga para deputi dan asistennya ini pukulan bagi angkatan darat bahwa karena itu tadi saya bilang bahwa ada tiga kekuatan yang bersaing antara Soekarno PKI dan angkatan darat maka langsung angkatan darat mencari bukti bahwa ini ada keterlibatan PKI dalam peristiwa ini tidak berdiri sendiri seperti saya bilang tadi pada tahun 65 itu PKI masuk hampir di semua sendi kehidupan bangsa termasuk dalam pemerintahan termasuk di lingkungan TNI jadi masuk masuk ke situ dan ini menjadi sebuah pelajaran karena dari tahun 1948 juga sudah diingatkan bahwa PKI menyusup sampai di organisasi-organisasi strategis seperti TNI dan itu dibuktikan juga ketika kemudian pada tahun 1948 itu beberapa personil Kodam Kodam Diponegoro dan Kodam Brawijaya ternyata terlibat dalam peristiwa Madiun jadi memang PKI berhasil masuk ke segala lini ya pada saat itu dan memang Soekarno memang menyukai PKI seperti saya tadi bilang dia dia nasionalis tapi kemudian pro-PKI nah ini yang tidak disukai oleh oleh Jenderal Nasution oleh Ahmad Yanni jadi para Jenderal yang terbunuh ini adalah kelompok Yanni yang memang tidak menyukai Soekarno semakin dekat dengan komunis sama seperti ketika Nasution Muhammad Hatta mundur sebagai wapres karena antara lain salah satu alasannya meminta supaya Soekarno tidak dekat dengan komunis mungkin karena tadi saya kemukakan bahwa pada era itu terjadi perang dingin antara ideologi komunis dengan ideologi liberalis Soekarno coba membuat perimbangan artinya memang supaya dia bisa diterima di kalangan blok timur komunis dalam hal ini dan juga di blok barat Amerika Inggris tapi kedekatannya dengan Uni Soviet dan RRT ini yang membuat Amerika dan Inggris tentu tidak lagi menyukai Soekarno dan lebih memihak kepada angkatan darat seperti saya katakan tadi CIA CIA itu juga memasak data bahwa Pranoto itu diduga sebagai perwira komunis itu data dari CIA kepada Nasution kepada Soeharto itu yang membuat Nasution dan Soeharto menolak keputusan Soekarno untuk menjadikan Pranoto sebagai pimpinan angkatan darat pengganti General Amatiani yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September tersebut jadi memang ini ada pertarungan besar bukan cuma terjadi di Indonesia jadi pertarungan di luar ini akhirnya masuk juga dalam konflik di Indonesia itulah benih-benih perpecahan barangkali satu hal atau dua hal yang harus kita akui bahwa Soekarno adalah tokoh bangsa yang dia sudah berjibaku mempersatukan bangsa dalam hal ini itu tidak bisa diragukan tapi ketika dalam peristiwa 65 ini Soekarno juga barangkali tersesat jalannya ketika Indonesia harus menghadapi krisis ekonomi yang luar biasa kedekatannya dengan komunis itu yang membuat dia akhirnya terpuruk tapi seperti para ahli politik juga meyakini dia bukan seorang komunis dia adalah seorang nasionalis namun pada saat itu pro-komunis kira-kira seperti itulah kita tidak bisa melupakan jasa para pemimpin bangsa kita tapi juga kita tidak boleh menafikan ada kekurangan-kekurangannya dan ini kita harus belajar dari pengalaman-pengalaman ini sama dengan bagaimana kita harus akui Soeharto punya jasa yang luar biasa tapi juga kita harus melek bahwa ada kekurangan-kekurangan itu jadi begitulah tidak ada manusia yang sempurna begitu ya tapi inilah kajian-kajian berdasarkan apa kajian-kajian ilmu politik tentang peristiwa pada tahun 65 sampai dengan 67 pergantian kepemimpinan nasional pahit memang tapi memang harus diungkapkan kita harus belajar dari sejarah begitu baik kemudian kalau ini pak